Aksi gadis berinisial NWAP, mahasiswi Universitas Mataram atau UNRAM yang KKN di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara telah membuat warga sakit hati. Pasalnya, ia membuat pernyataan yang menyebut jika tidak ada wanita cantik di desa tersebut sehingga dirinya menjadi kembang desa. Sontak, video itu pun viral bahkan membuatnya sampai diusir oleh warga tempatnya KKN. Ada pun video tersebut viral setelah diunggah di Instagram Story milik salah satu mahasiswa KKN UNRAM. Konten itu pun viral salah satunya setelah diunggah oleh akun Twitter at Mas Bim pada Senin 24 Juli, hingga akhirnya warga lantas mengeruduk posko kelompok KKN UNRAM. Saat itu, warga meminta agar NWAP segera meminta maaf dan membuat klarifikasi, karena menurut warga NWAP tak memiliki adab. Bahkan, salah satu warga net berkomentar merasa kasihan pada pihak kampus yang namanya telah tercoreng. Warga net itu pun kasihan kepada adik-adik tingkat yang nantinya akan terkena dampak karena peristiwa tersebut. Bahkan karena aksi mahasiswi itu, diketahui rombongan mahasiswa lainnya juga terkena imbas hingga ikut diusir oleh warga. Sebagai informasi, rupanya karena video viral itu, NWAP akhirnya meminta maaf. Kemudian ada juga video yang memperlihatkan dirinya berada di depan kantor desa saat malam hari, meminta maaf di depan para warga. Meski begitu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari universitas terkait video viral tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!